Memperingati hari lahir Pancasila tahun 2024, Sabtu 1 Juni pagi, pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menggelar upacara bendera di lapangan kantor Gubernur Jambi. Bertindak sebagai inspektor upacara, wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Adapun peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Umas tahun 2000. 45. Upacara bendera peringatan Harla Pancasila berjalan dengan hikmat dan lancar. Turut dihadiri oleh Seikda Provinsi Jambi, Unsur Farokopimda, pejabat hingga kepala OPD di lingkup Pemprov Jambi dan tamu undangan lainnya. Wagup Sani selanjutnya membacakan amanat dari kepala BPIP dengan esensi bahwa hari ini merupakan momen bersejarah lahirnya Pancasila ketika Bung Karno dalam sidang badan penyelidikan usaha persiapan kemerdekaan atau BPUPKI mengusulkan lima prinsip dasar yang disebut Pancasila, kemudian diterima secara luas sebagai fondasi ideologis negara Indonesia. Wagup Sani mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengarusutamakan Pancasila dengan metode dan cara-cara kekinian, terutama dalam menyongsong bonus demografi dengan menempatkan kaum milenial dan generasi Z sebagai pelaku utama pembangunan bangsa. Menutup amanatnya, Sani berharap agar peringatan hari lahir Pancasila ini dapat memompas semangat semua untuk terus mengamalkan Pancasila demi Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berwibawa di kancah dunia. Terima kasih. Seusai upacara tersebut, juga dilaksanakan pemberian ucapan selamat oleh sekda Provinsi Jambi, Sudirman didampingi kabit pengembangan nilai-nilai kebangsaan Badan Kesbang Pol Amidi. Bagi 54 orang siswa-siswi yang tergabung dalam paski beraka Provinsi Jambi tahun 2023, yang telah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga resmi ditetapkan sebagai Purna Paski Beraka. Sekda Sudirman yang juga menjabat sebagai Ketua Pembentukan Paski Beraka tingkat Provinsi Jambi berharap kepada semua Purna Paski Beraka untuk terus meningkatkan kemampuannya. Dan mulai hari ini, adik-adik kita sudah ditetapkan sebagai Purna Paski Beraka dan akan digantikan oleh adik-adik yang lainnya pada tanggal 17 Agustus berikutnya ada di tingkat kawupaten, provinsi, dan tingkat nasional dan kita mengirimkan empat anggota kita dari Provinsi Jambi mengikuti seleksi di tingkat nasional nanti akan terpilih dua, mewakili Provinsi Jambi dan akan mengibarkan bendera pusaka sangwera putih di IKN, Ibu Kota Pusantara Mudah-mudahan adik-adik kita yang barusan menjadi Purna itu bisa memberikan contoh yang baik terus meningkatkan kemampuannya termasuk juga tidak pernah berhenti untuk belajar Rian Cengcen, JAK TV, Pelaporkan